Kurir sabu dari Malaysia tertangkap simpan sabu 140 gram di selangkangan. Warta Keperiko Aini, Karimun, kantor biaya cukai Tanjung Balai Aini, kembali mengungkap kasus narkotika Cekunin Internasional selasa 2 Oktober 2004. Tersangka berinsia A49, pria warga Kundur, Tanjung Batu Karimun, diamankan setelah berlabuh dari pelabuhan kukup Malaysia. Tersangka berperan sebagai kurir, diamankan petugas dengan barang bukti 140 gram sabu dan diupah 3 juta rupiah. Saat turun dari kapal MV Ocean Dragon 8 dan dilakukan body checking atau pemeriksaan badan, tersangka kedapatan membawa 3 paket bungkusan berwarna hitam dan selangkangannya, diujar Jerry Kurniawan Kepala Beya Cukai Karimun, selasa 29 Oktober 2024. Tangkapan ini sudah kesekian kalinya dan menjadi atensi dan puas padaan terhadap obat dan barang-barang terlarang yang masuk ke Karimun. Untuk itu pihaknya telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai community protector, yakni mencegah masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara. Video Aziz Maulana Mungkin dia sebelum berangkat karena mungkin takut gimana caranya lebih berani, ya mereka agak sedikit nge-fly dulu, kan gitu biasa ya. Makanya kita deteksi kok ada kecerdungan seperti itu, dan akhirnya dia mengaku bahwa memang belum lama mengkonsumsi narkoba di hari sebelumnya. Nah, oleh karena keturgaan itu kita pindah lanjuti lagi dengan pemeriksaan yang lebih di dalam. Kita temukan adanya metal vitamin, bukan narkoba ilegal. Oleh karena itu memang kami menghimbau juga, kita berkolaborasi dan menghimbau untuk ada peran akib masyarakat, apabila ada kecurigaan-kecurigaan, bisa segera melakon kepada APH terkait koreas usaha, terkait dengan barang-barang terlantinya di Karimun, kalau ada yang pemeriksa ke kami. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih, teman-teman wartawan semua partisipasinya yang merendahkan, ke depan kita bisa terus bersinergi dan berkolaborasi untuk terus menggagalkan pemasukan barang-barang ilegal akoba yang tertentu. Berarti jalan sudah berapa kali dia Pak Pak Pak? Kalau pengakuannya sih satu kali. Diupah berapa, Dan? Gimana, gimana? Diupah berapa? Janjinya berapa dan diterimaannya berapa? Dan kalau upah kita belum... 3 juta. 3 juta secara umur, 3 juta rupiah. Yang sudah diterima dia Pak? Iya, 3 juta rupiah. Kalau sudah? Kalau sudah sampai. Itu 3 juta juga kalau sudah sampai. Berarti belum terima Pak ya? Belum. Dan memang gini ya, kan ada hubungan antara kegiatan maraknya peredaranan obat dengan kondisi ekonomi nih, makanya berbahaya. Orang semakin banyak miskin, ekonomi sulit, orang makin gampang bawa barang gitu. Upah kecil aja sudah siap bawa. Sekali lagi nih, kita sama-sama lah. Karena ini memang kita juga dalam... Kita juga sebiacuka ini dalam rangka mendorong-dorong pergerakan perekonomian nih. Karena tujuannya itu. Masyarakat nih kalau ekonominya terpuruk, ya otomatis tambah mudah dipengaruhi oleh pelanggan kegiatan-kegiatan ilegal. Kira-kira gitu, ada yang lain-lain? Masyarakat.